Riki Harun bercerita soal dirinya yang berhijara usai sekian lama tumbuh di keluarga yang banyak anggotanya beragama Kristen. Pria 34 tahun ini mengaku bahwa dirinya mendapat hidayah untuk berhijara usai bertemu dengan sang istri, Herviva Navianti. Pasalnya, Riki Harun sejak lahir tinggal dan tumbuh bersama keluarga yang sebagian besar anggota keluarganya memeluk agama Kristen. Kemudian Riki menjelaskan bahwa Ibu Nda Dona yang berarti adalah neneknya adalah seorang Nasrani dengan 6 orang anak. Lalu ke 6 anak itu memutuskan untuk mengikuti keyakinan sang nenek. Hanya saja ketika anak Dona Harun mulai memilih untuk menjadi seorang mu'alaf. Kalau aku di keluarga itu anaknya nenek ada 6 dari mama, ini bicara keluarga mama ya. Karena dulu tuh mama papa cerai dan aku ikutnya ke mama, jadi lebih banyak lingkungannya tuh mama. Anak nenek tuh 6, 3 Nasrani, 3 yang mu'alaf. Jadi dulunya itu Nasrani, tapi pindah, 3 yang mu'alaf, kata Riki Harun dalam video yang beredar di Youtube. Kini Riki Harun memutuskan untuk berhijrah dan melakukan serta mengikuti banyak kajian demi menyempurnakan agamanya.